di sebelah sini berisi teman-teman sebelah sini berisi karena nantinya kedepannya kalau sudah dewasa power dan suaranya tidak jempreng nantinya bakalan powernya keras teman-teman oke teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya akan update anakkan cendet layak di master teman-teman oke sebelum dilanjut dukung channel saya dengan cara mensubscribe agar saya lebih semangat memberikan pengalaman bagi teman-teman semua khususnya pemula oke teman-teman kali ini saya saya akan update perhatikan anakan cendet tersebut yang layak di master bagi teman-teman untuk memilih anakan cendet usahakan memilih anakan yang seperti ini teman-teman tidak banyak tingkah tidak banyak gaya tidak semi intinya sifatnya kalem teman-teman tidak banyak menyebabkan yang pertama saya lebih fokus dulu sama paruhnya teman-teman perhatikan paruhnya paruhnya tebal teman-teman dan dulu paruhnya tebal atas bawahnya tebal teman-teman atas bawah tebal berisi oke teman-teman meskipun anakan cendet tidak hitam tidak sangar yang penting paruhnya cari paruh yang seperti ini teman-teman karena paruhnya bagus terutama isinya sebelah sini berisi teman-teman sebelah sini berisi karena nantinya kedepannya kalau sudah dewasa power dan suaranya tidak jempreng nantinya bakalan powernya keras teman-teman perhatikan paruhnya teman-teman untuk teman-teman semua susah memang susah cari paruh yang seperti ini atas bawah tebal sama atas bawah sama teman-teman coba perhatikan paruhnya teman-teman paruhnya lurus ke depan tidak bengkok oke selanjutnya yaitu bagi teman-teman semua untuk mencari bahan anakan cendet yang layak di master yang kedua yaitu mencari bulu yang seperti ini teman-teman saya sebelumnya video yang sebelumnya sudah menyarankan mencari bulu yang seperti ini teman-teman halus tipis lihat bulu dadanya tipis teman-teman bulu dadanya tipis hampir tidak ada bulu dadanya tipis dan bulu kepala tidak ada sisinya jarang sisinya teman-teman usahakan mencari anakan cendet yang bulu seperti ini oke selanjutnya yaitu teman-teman saya mencarankan menyarankan mencari anakan cendet yang layak pakai yang model kepala seperti ini teman-teman kenapa saya menyarankan bikin seperti ini karena kalau model kepala seperti ini teman-teman Hai potongannya sudah kotak karena kenapa karena model-model kepala seperti ini identik dengan jerdas teman-teman jerdas untuk menerima teman-teman kepalanya sudah bentuknya kotak teman-teman jangan cari kepala yang bentuknya bulat teman-teman oke kalau untuk kaki usahakan dari kaki yang panjang teman-teman yang panjang yang gagah intinya kakinya berisi teman-teman itu aja dari saya teman-teman kali-kali aja teman-teman menemukan anakan cendet yang seperti ini jangan diabaikan jangan dipandang sebelah mata karena kenapa karena model seperti ini layak dipakai teman-teman perhatikan kembali paruhnya teman-teman atas bawah tebel atas bawah tebelnya sama teman-teman tidak banyak tingkah tidak banyak menyeh oke sekian dari saya kali ini update bahan layak master jangan lupa subscribe untuk teman-teman dukungannya biar saya lebih semangat pengupload video trotolan cendet yang layak dimaster sekian dari saya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati